Kasus penggelapan mobil milik Burhanis yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur sejak bulan Februari 2024 lalu belum menemui titik terang. Ke Polres Metro Jakarta Timur, Kombes Nikolas Ari Lili Pali mengatakan, hingga kini pihaknya masih berupaya menyelidiki keberadaan pelaku penggelapan mobil berinisial RP yang dilaporkan. Polres Metro Jakarta Timur menyatakan sulit meringkus pelaku karena RP diduga kuat menggunakan data diri pasu saat proses menyewa kendaraan Honda Mobilio dari Burhanis. Polres Metro Jakarta Timur menyebut jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim sudah mendatangi alamat rumah yang tercantum pada fotokopi KTP diserahkan RP kepada Burhanis. Tapi dari hasil pemeriksaan, alamat rumah yang tertera di KTP tersebut merupakan tempat usaha di kawasan Bekasi, dan pengurus RT RW setempat pun tidak mengetahui sosok RP. Data fotokopi KTP yang diserahkan juga diduga palsu karena nomor induk kependudukan atau NIC yang tercantum tidak sesuai dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. Saya disampaikan bahwa terlaku dari inisial RP, hasil penyelidikan kami yang terkait bahwa kemungkinan diduga kuat bahwa KTP ini adalah nama palsu atau nama senarang karena menggunakan identitas palsu karena kami sudah melaksanakan tindakan-tindakan langkah-langkah konkret untuk mengetahui keberadaan terdakur, namun semuanya berkendara karena semua yang disampaikan kepada kami tidak sesuai dengan data yang ada di dalam KTP, atau surat-surat dan alamat yang tidak sesuai kita. Begitu pada ini memang kami dari Polis Meternya Buka Timur sedikit mengalami kemudianlah karena kami berusaha menemukan siapa penyelidikan sebenarnya dengan memindahkan ditugai identitas palsu tersebut. Upaya-upaya maksimal telah kami lakukan, mudah-mudahan beberapa hari ke depan kami akan menemukan beradaan terlapor tersebut. Berikutnya, untuk saat ini, kami dari Polis Meternya Buka Timur Tiga sudah mengamankan mobil yang digelakkan. Kebetulan pada saat kami mengamankan mobil tersebut, seperti yang juga disampaikan oleh pelakor pada saat memakai kita kami, bahwa mobil tersebut telah berganti identitasnya. Polis Meternya Buka Timur Tiga sudah berubah dari awalnya D, berubah menjadi B, dan sedangkan Noka Nosinya tetap utuh. Jadi ini yang menguatkan kami, bahwa mobil tersebut benar, adalah mobil milik pelapor almarhum tersebut. Jadi, hal-hal yang sudah kami amankan saat ini yaitu menegel tersebut dari tangan pemegang tersebut yang ini lagi menjadi tersangka di Boresta Pati, dan juga surat-surat mobil, serta ada surat-surat isi yang sudah kami amalkan. Untuk dugaan alamat palsu RP itu, diketahui sebelum pelapor itu meninggal dunia atau sesudah meninggal dunia? Jadi, sebelumnya kami sudah cek beralamat di wilayah Bekasi. Kami cek ternyata rumah-rumah yang disesuaikan di BIP itu, itu bukan rumah-rumah tempat tinggal, tapi sebuah tokoh-tokoh bangunan yang ada di situ di Bekasi tersebut. Terus, selanjutnya kami mau pernah kalang-kalagi berbunikasi dengan konstansi terkait, dengan RP, Gerulik, dengan Jura. untuk memastikan bahwa alamat ini benar atau tidak. Ternyata, memang ada hasil penyelidikan, nomor NIC yang ada di KJP itu diduga palsu, karena hasilnya diperlukan oleh bukan wilayah Jawa Barat, tapi harusnya wilayah di luar Jawa Barat. Kita telah kesepakati dengan penyidik bahwa akan bersama-sama ke Banten untuk menghendak ke Banten bersama-sama penyelidik, Polis Bejirat Lokal Timur. Dikabari lagi bahwa henderaan... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!